Pihak Lirika Smita mulai angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Pihaknya mengatakan bahwa Nilina Jubir dan saudara-saudaranya turut menikmati uang penjualan dan pegadaian 6 aset tanah. Bahkan melalui kuasa hukumnya, diri menyebut Nilina mendapatkan transferan uang sebesar 600 juta dari penjualan dan pegadaian 6 aset tanah. Syahrudin menambahkan bahwa dari seluruh penjualan dan pegadaian aset rumah atas nama riri, pihak keluarga menerima transfer sebesar 1 miliar rupiah. Beberapa diantaranya diberikan secara tunai atau cash termasuk diterima juga oleh almarhum Ibunda Nilina Jubir. Pihak Lirika Smita membuktikan statement tersebut karena mereka mengaku punya bukti rekening koran yang berisi transfer ke Nilina dan saudara-saudaranya. Lirika Smita membantah melakukan penggelapan aset tanah dan mengaku mendapatkan kepercayaan dari almarhumah Chud Indriya Marjuki yaitu Ibunda Nilina. Lirika Smita mengaku dipercaya oleh almarhumah dan anak-anaknya untuk membalik nama 6 aset tanah karena saat itu almarhumah sedang dalam kondisi kesulitan ekonomi. Lirika Smita bantah gelapkan aset, merasa dipercaya balik nama sertifikat tanah. Pihak Lirika Smita melalui kuasa hukumnya menjelaskan terkait awal mula ia bisa menjadi pemilik atas 6 aset tanah dan bangunan milik Chud Indriya Marjuki, almarhumah Ibunda Nilina Jubir. Terima kasih telah menonton!